Intro Beginilah suasana pameran seni rupa hasil karya anak-anak yang diselenggarakan oleh Galeri Nasional Indonesia Jakarta dan beberapa lembaga aktif di bidang pendidikan dan kebudayaan. Kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka festival seni rupa main bertujuan untuk membantu mengembangkan berbagai potensi anak yang terkadang tidak diketahui oleh para orang tua. Terinspirasi dari perilaku anak saat bermain yang memiliki imajinasi dan fantasi masing-masing menjadi latar belakang diselenggarakannya festival ini. Festival yang berlangsung pada 23 Juli hingga 23 Agustus ini para pengunjung dapat menikmati 74 karya seni rupa pilihan dari 376 karya para penerus bangsa Indonesia. Seperti lukisan, robot, hiasan-hiasan yang terbuat dari kardus hingga mencoba game yang semuanya dibuat oleh anak-anak. Kalau menurut aku lucu sih. Terus ada juga sempat ngeliat ada anak-anak yang kesini kan sambil main. Terus kalau menurut aku, aku aja nggak bisa buat sebagus itu. Mereka bisa. Soalnya dulu waktu SD itu banyak banget kan. Pasti udah gitu masih meja kayu, bangku kayu. Dulu pakai tip-tip sering dicoret-coret. Terus abis itu ketahuan guru disuruh ngechat ulang. Sampai, kau beli chat-chat sendiri sana, chat ini tuh nggak boleh ngerusak kositas sekolah. Terus gitu. Selain menikmati berbagai hasil karya seni rupa, di sini anak-anak juga dapat bermain pasir, mewarnai dan melatih kreativitas mereka dengan cara menghias tempat pensil. Dan keramik yang sudah disediakan dengan cat tentunya secara gratis. Membantu, mendorong, mengembangkan potensi anak-anak. Potensi anak-anak ini kan banyak hal yang nggak bisa kita duga. Di luar perkiraan kita tiba-tiba dia bisa membuat sesuatu. Bahkan mungkin banyak hal yang tidak kita ketahui tentang anak-anak sebenarnya kan. Tiba-tiba dia bisa muncul. Nah itu kan penting saja. Makanya tutor mereka juga penting ya. Artinya anak-anak itu bisa diketahui paling tidak, wah anak ini punya potensi apa. Nah disitu dikembangkan. Bagaimana kreativitasnya terus dibangun, dipancing, terus bergerak, percobaan-percobaan, eksperimen gitu-gitu, yang terus menerus. Karena anak-anak yang kreatif, itu anak-anak yang akan tangguh nanti menghadapi masa depannya. Dengan adanya festival seni rupa main ini, bisa menjadi wadah bagi anak-anak untuk menuangkan kreativitas dan imajinasi dalam bidang seni dan pendidikan. Sekaligus menambah pengalaman dan wawasan tentang seni rupa yang menjadi wadah bermain yang asik. Terima kasih.